Pemirsa Gugur Gunung atau Gotong Royong telah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta. Di Kecamatan Tepus misalnya, warga secara bersama-sama menggelar Gugur Gunung dengan memperbaiki jalan yang rusak di desanya. Tradisi Gugur Gunung atau Gotong Royong tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Gunung Kidul. Bersama warga Kecamatan Tepus, calon Bupati Gunung Kidul, Sunarianta, menggelar Gugur Gunung memperbaiki jalan desa yang rusak. Jalan menjadi penting bagi masyarakat sebagai akses mengangkut hasil pertanian dan perkebunan serta produk kerajinan UMKM mereka. Kepada Sunarianta, masyarakat berharap kesejahteraan mereka dapat diperhatikan dengan memberi akses yang lebih mudah, terutama di tengah era digital saat ini. Semoga kita bisa banyak difasilitasi untuk kita bisa lebih berkembang, terutama untuk pemasaran, karena sekarang kadang kita produksi-produksi susahnya dipemasarankan. Tentu ekonomi kerayatan yang menjadi salah satu cara bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan di Gunung Kidul. Terus yang tadi saya sampaikan, hampir sekarang kira-kira 16-an persen tadi itu. Ini yang menjadi konsen saya ke depan tentang jargon ekonomi kerayatan. Sunarianta, calon Bupati Gunung Kidul nomor urut 4, menjadi wajah baru dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020. Putra asli ngelipar yang berlatar belakang militer ini telah membuktikan dedikasi dan loyalitasnya kepada negara selama berkarir di TNI. Kini melalui kontestasi Pilkada Serentak bersaing dengan tiga pasangan calon lainnya, Sunarianta bersama Heri Susanto yang didukung Partai Perindo ingin mengabdikan dirinya untuk Gunung Kidul Sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!